Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore semua Selamat sore Ketemu lagi nih bareng sama saya Aulia Dan sebabnya gak bosan ya Udah 3 minggu berturut-turut Sama saya lagi dan pastinya Bersama saya ada Mas Ustadz Umar Assalamualaikum Mas Ustadz Terima kasih sudah datang Nah kemarin kita sudah membahas Tentang media sosial Dan juga berpuasa Episode kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana sih Beribadah di era pandemi Seperti sekarang ini Nah untuk mengawali nih Ustadz Bagaimana sih Panduan beribadah di era pandemi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sobat suara semuanya yang ada di rumah Yang sedang menonton Jadi terkait Beribadah di era pandemi ini Jadi yang perlu kita ketahui Bahwasannya Beribadah Di bulan Atau di saat-saat pandemi Itu tidak menghilangkan Ibadah itu sendiri Akan tetapi Boleh jadi Memindahkan tempat Peribadahannya Jadi bukan berarti Saat misalnya terjadi wabah Sehingga banyak Yang lockdown Misalnya kan Atau Dilarang Berkerumun Bukan berarti Itu menjadi penghalang Seseorang untuk beribadah Akan tetapi Esensi daripada ibadah itu sendiri Bisa saja kita pindahkan Dari masjid Itu ke rumah-rumah Nah seperti itu Seperti hanya Salat haram di rumah Atau Membaca Al-Quran Mendengarkan pengajian Dari rumah Lewat streaming Ataupun Misalnya dari Zoom Berkumpul Seperti itu Sehingga Tetap Mendapatkan nilai-nilai Yang ada dalam ibadah Sekalipun Tidak seperti Biasanya Apakah Kualitas ibadah kita Itu berkurang Ustadz Dengan Bisa dibilang Apakah pahalanya berkurang Karena tidak berkunjung Ke tempat ibadah Dan sebagainya Idealnya Jika kondisi Pada suatu tempat Atau suatu negeri Itu masih normal Normal saja Maka dia bisa berkurang Nah Akan tetapi Jika ada hal-hal yang lain Yang menjadikan Sebab Hal Sesuatu itu Diperbolehkan Misalnya hal pandemi Seperti ini kan Darurat Nah sehingga Hal-hal yang Semulanya itu Tidak Diperbolehkan Atau tidak Dianjurkan Maka dia tetap Memiliki pahala yang sama Nah sekalipun Dilakukan misalnya Di rumah Tidak dilakukan Di masjid Karena ada hal-hal Yang genting Wuzur-wuzur syari Yang diperbolehkan Dalam islam Seperti itu Sehingga tadi Nilainya Tetap sama Sekalipun Tempatnya berbeda Atau Pada aktivitas Yang berbeda Karena ada hal Darurat Yang diperbolehkan Oleh syari Kalau untuk kegiatan Seperti Misalnya Kan ada Kalau di 10 hari Terakhir Di bulan ramadhan Kan ada Iktikaf Di masjid Nah kalau Hal-hal semacam itu Bagaimana itu Saat cara menggantinya Nah Kalau masalah Iktikaf Para ulama kita Telah membahas Jadi Jika Kondisinya tadi Normal kan Kita Memang Banyak orang Yang beriktikaf Di masjid Namun pada saat ini Misalnya Di akhir pandemi Karena ada wabah Dan dikhawatirkan Misalnya nanti Terjangkin Atau tertular Maka para ulama itu Para ulama kita itu pun Menyatakan bahwa Boleh seseorang itu Melakukan Ibadah yang dia lakukan Biasanya pada saat Iktikaf di masjid Itu dilakukan Di rumahnya juga Di rumahnya sendiri Jadi seperti halnya Dia berzikir Membaca Al-Quran Sehingga Bukan sekedar Mendapatkan pahala Lebih dari itu Juga Mematuhi Para pemerintah Peraturan dari pemerintah Dan Bisa Menjadi Wadah Dan sarana Untuk mengajak Dari keluarga Pihak keluarga Anak Pasangan Untuk sama-sama Beribadah Di era pandemi Sehingga bisa meningkatkan Silaturahmi Dengan keluarga Tanpa Ada rasa khawatir Rasa khawatir Melihat orang lain Misalnya Ada yang batuk-batuk Atau bersih Di masjid Misalnya Karena terkadang Berkumpul Sehingga Mengkosit syariah Atau menjaga jiwa Dan menjaga agama Tetap didapatkan Meskipun Tidak seperti Biasanya Begitu Baik Nah Selanjutnya Ada gak sih Ustaz Misalnya Semacam Doa Atau ibadah khusus Yang bisa Melindungi kita Dari Pandemi ini Kan mungkin Banyak orang yang khawatir Gitu ya Nah Jadi kalau Ibadah khusus Yang dia ajarkan oleh Rasulullah S.A.W. kepada kita Kita Andanya selalu Berdoa Jadi Doa Silahul mu'minin Jadi doa itu Merupakan senjata Bagi orang-orang yang beriman Jadi kita Dianjurkan sekali Untuk Senantiasa Berikhtiar Secara Zohir Maupun batin Ini bukan kita Segedal Berikhtiar Berusaha Secara Zohir Saja Seperti halnya Mematuhi Protokol Kesehatan Tapi kita Tidak Berikhtiar Secara Batin Karena Yang kita Imanin Sebagai orang Yang beriman Yalah Tidak ada Satu penyakit Pun yang Terkena Pada seorang Hamba Selain daripada Apa yang Allah Kehendaki Dan Allah Izinkan Jadi Sekalipun Ada seorang Yang dia itu Berikhtiar Begitu Hebatnya Mematuhi protokol Kesehatan Tapi jika memang Sudah Allah berkendak Maka bisa Terjadi pada dirinya Maka dari itu Kita perlu Membentengi diri kita Baik dari dalam Maupun dari luar Berarti hanya Kalau dari dalam Kita senantiasa berdoa Senantiasa menjaga Kesehatan Kemudian Istirahat yang cukup Tidak terlalu banyak pikiran Dan juga Secara Zohirnya Kita mematuhi Apa yang telah Dianjurkan oleh Seperti Menteri Kesehatan Atau para dokter Dan juga Pemerintah Agar menjaga jarak Memakai masker Kemudian Menggunakan hand sanitizer Menjaga jarak Semuanya Demi Mematuhi dan Menjaga diri kita Agar selalu sehat Dan terhindar Dari virus Corona itu sendiri Baik Jadi berikhtiar Tetap harus Secara Batin Juga Dan juga Berikhtiar Mematuhi protokol Kesehatan juga Ya Ustaz Begitu ya Baik Cukup begitu Ustaz sayang sekali Waktu kita sudah Hampir Habis Cuman jangan khawatir Minggu depan Kita akan hadir kembali Dengan mas Ustaz Umar juga Dengan ilmu-ilmu baru Pastinya Yang akan memperdalam Keislaman kita Semoga ya Ustaz ya Nah sampai disini episode Takis hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax